Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blok Airtime bersama Gereja Victory Outreach dalam acara Treasure Out of Darkness. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat malam Sobat Maestro dimanapun sudah berada. Kembali bersama saya, Danny Hilton dari Gereja Victory Outreach. Malam ini saya akan menemani Sobat Maestro dalam program Treasure Out of Darkness. Dan saya percaya Tuhan Yesus selalu memberkati, melindungi, dan menjaga Sobat Maestro dimanapun Sobat Maestro berada. Dan malam ini saya ditemani bersama-sama dengan teman dari Rumah Pemulihan Victory Outreach, Bandung. Boleh perkenalkan namanya di sebelah saya. Shalom Sobat Maestro, nama saya Septiawondi Fernando, saya asal Rumah Pemulihan. Tinggalnya di Jalan Jakarta. Satu lagi. Shalom, selamat malam Sobat Maestro. Nama saya Selamat Tampu Bolon, saya dari Rumah Pemulihan, Victory Outreach, Bandung. Yang ada di Jalan Garuda 85. Ya, baik. Pada malam hari ini saya juga percaya Sobat Maestro akan diberkati, melalui kesaksian dan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Untuk itu kita akan berdoa terlebih dahulu untuk meminta pimpinan Tuhan dan campur tangan Tuhan menyertai kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang kau berikan pada malam hari ini. Engkau mengetahui situasi atau masalah dimanapun Sobat Maestro berada, menyatakan kuasamu, melalui kesaksian dan firman Tuhan, supaya setiap kami semua yang mendengarkan, diberkati dan dipulihkan dan mengalami terobosan dalam hidup kami. Roh Kudus, bekerjalah sebebas-bebasnya pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengusah syukur. Amin. Baik Sobat Maestro, sebelum kita mendengarkan kesaksian dari teman-teman rumah pemulihan Victoria Autoritz, saya akan membacakan ayat firman Tuhan terlebih dahulu, di dalam perjanjian lama, di surat Joel 2 ayat 25-26. Demikian firman Tuhan, Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerib. Bentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu, ayat yang kedua-dua-dua, maka aku akan memakan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan alamu, yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Haleluya. Di posisi ayat ini dikatakan, Tuhan akan memulihkan tahun-tahun yang hidupnya dulu dimakan habis oleh belalang-belalang. Artinya hidup kita yang dulunya hancur, berantakan, yang dicuri oleh iblis, tidak ada masa depan, tidak ada tujuan hidup, dimakan oleh belalang pelahap, belalang pindahan, belalang pengerib. Tapi saya percaya ketika kita mengambil keputusan untuk kita mau bertobat, meninggalkan dosa-dosa kita yang lama, mengindulkan kehidupan kita yang lalu, saya percaya Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Amin. Dahulu kehidupan kita mungkin hancur, tidak ada masa depan, berantakan, tapi ketika kita memutuskan untuk bertobat, tinggalkan dosa-dosa kita di masa yang lalu, maka saya percaya janji Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Karena saya percaya janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Nah, saat ini saya ingin bertanya kepada teman-teman rumah pemulihan, kepada saudara Wawan dan juga saudara Selamat, mungkin saudara bisa menyaksikan tentang pengalaman-pengalaman hidup, bagaimana dulu kehidupannya ketika belum mengenal Tuhan, hidupnya berantakan. Karena saya percaya melalui kesaksian dari saudara Wawan dan saudara Selamat, ini akan ada hubungannya dengan ayat firman yang kita baca pada malam hari ini. Mungkin saya boleh bertanya dulu kepada Wawan, bagaimana kehidupan Wawan dulu ketika belum mengenal Tuhan, dan apa yang terjadi ketika saudara Wawan mengambil keputusan untuk mau meninggalkan masa lalunya hidup dalam Tuhan, dan apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan saudara Wawan. Oke, selamat malam Sobat Maestro. Saya Wawan, saya asal Jakarta. Saya sedikit bersaksi aja. Saya asal Jakarta, kenal narkoba itu saya kelas 6 SD. Kelas 4 SD saya udah mulai merokok, dan sampai lanjut SMP kelas 2 saya mulai nyopet di terminal Jakarta sana. Sampai latar belakang saya pun Islam, bukan Kristen. KTP saya Islam, tapi Tuhan saya percaya Tuhan selamatkan saya. Terus berulang-ulang kehidupan saya terus begitu-begitu aja, nggak ada majunya gitu ya. Bangun tidur pakai narkoba, berangkat sekolah pakai narkoba gitu-gitu aja. Tapi Tuhan ubahkan pada saat saya masuk rumah pemulihan Victoria Autrits Bandung yang berada di Jalan Garuda 85. Tanggal 5 Mei 2016, itu saya masuk rumah pemulihan. Tiga bulan pertama itu saya struggle karena meninggalkan zona nyaman. Semua zona nyaman saya, saya tinggalkan. Tapi saya diberi sama Tuhan satu kerendahan hati agar saya bisa dibentuk sama pemimpin saya. Saya bisa dibentuk sama Tuhan. Saya mengalami perjumpaan, bukan melihat Tuhan, tapi saya mengalami kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan saya. Bukan hanya saya diselamatkan, tapi keluarga saya pun diselamatkan. Saya mempunyai kerinduan, abang, saya bisa berhenti, bapak, saya bisa berhenti dari narkoba. Mungkin dulu keluarga saya, satu keluarga saya itu pecandu narkoba. Ibu, bapak, dan kakak saya. Tapi Tuhan saat ini Tuhan selamatkan, menjadi saksinya Tuhan semua. Mungkin itu aja yang bisa saya saksikan untuk Sobat Maestro. Tadi dikatakan latar belakangnya Wawan gak mengenal Yesus ya. Katakan gak tahu siapa Tuhan Yesus. Dan hidupnya berantakan bahkan sekeluarga ya. Orang tua juga jualan narkoba, pakai narkoba. Dan sungguh berantakan. Nah sekarang pertanyaan saya, kenapa bisa seperti itu? Mungkin bisa diceritakan oleh saudara Wawan, kira-kira kenapa keluarga memutuskan melakukan hal itu. Atau karena masalah ekonomi, atau masalah keluarga, apapun itu. Supaya kita bisa menyaksikan tentang kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan orang. Bahkan pemulihan keluarga terjadi. Yang saya lihat ya, dalam kehidupan saudara Wawan, pemulihan keluarga sungguh terjadi. Bagaimana? Mungkin faktor lingkungan. Yang pertama itu faktor lingkungan dan ada beberapa. Mungkin orang tua saya punya kepahitan, makanya mereka jadi candu narkoba. Punya kepahitan kepada kedua orang tuanya. Sampai mereka menjadi candu narkoba dan membuat tingkah laku yang menurut saya bodoh gitu. Karena saya sudah mengenal Tuhan. Iya. Luar biasa. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Maksudnya, saya sebelum saudara Wawan cerita tentang pengalamannya kesaksian di Radio Maestro saat ini, saya sudah pernah dengar ya, bagaimana Tuhan memulihkan keadaan saudara Wawan dan keluarga. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Ya, setelah Tuhan sudah memulihkan keluarga saya, memulihkan saya, saya mulai hidup yang baru. Dan saya mau meninggalkan lingkungan saya yang lama di Jakarta untuk berkomitmen tinggal di Bandung, melayani Tuhan di gereja gitu. Mungkin saya nggak bisa melayani full timer, tapi saya bisa melayani Tuhan dengan di gereja. Dan Tuhan percayakan saya, untuk saya dibukakan usaha sama om saya dan saya jaga usaha warung kopi. Ya, oke baik. Berarti itu satu kepercayaan ya, yang luar biasa ya. Kalau mungkin dulu saya percaya orang-orang yang hidupnya berantakan atau terikat dengan narkoba, mengalami keterikatan narkoba, saya percaya pasti banyak semua, hampir semua orang tidak akan percaya sama kita. Dan kalau sampai akhirnya omnya saudara Wawan sampai percaya untuk memberikan modal, untuk membuka satu usaha, buat saya itu hal yang luar biasa. Nah, saya mau tanya pengalaman-pengalaman apa yang saudara Wawan alami ketika mengambil keputusan untuk masuk ke rumah kemulihan, pembentukan-pembentukan karakter seperti apa, sampai akhirnya bisa seperti saat ini. Dan bisa dipercayakan untuk memulai satu bisnis, bahkan bisa melayani Tuhan di gereja. Dan buat saya itu perubahan yang luar biasa ya. Padahal sebelumnya, sebelum mengenal Tuhan, sebelum masuk ke rumah kemulihan, kehidupan saudara Wawan begitu perantakan menurut saya. Oke, yang pertama itu, poin yang pertama saat saya masuk ke rumah kemulihan itu, saya diberi satu yang tadi saya bilang, kerendahan hati untuk saya bisa dibentuk sama Tuhan. Mungkin yang dulunya saya keras kepala, susah diatur, dan semaunya sendiri, tapi saya diberi sama Tuhan satu kerendahan hati untuk meninggalkan semua jonah nyaman saya. Dan saya mulai berbagi, mulai menjaga mulut yang mungkin saudara tahu lingkup Jakarta itu seperti apa. Salah satunya itu seperti itu. Bercandanya ya, obrolan-obrolan yang celetak-celetukannya mungkin gitu ya. Ya, ya. Terus, oke terus, apa pengalaman yang membuat, apa ya, maksud saya, Ya. selamat menikmati 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 selamat menikmati